Tidak boleh ada monopoli dan praktek oligarki yang merugikan negara dan kemiskinan rakyat Indonesia. Walaupun terus terang, sekarang kita sudah berada di nuansa oligarki. Seorang mau maju jadi bupati, gak penting pintar. Gak penting sarjana bubukan. Yang penting, yang penting uang. Jangan kan bupati, tamar itu harus pakai uang. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari Allah SWT Untuk bangsa Indonesia yang wajib senantiasa kita syukuri Dan kita jaga, kita jadikan momentum bagi tumbuh dan berkembangnya peradaban Indonesia Spirit kemerdekaan harus didikasikan sebagai misi untuk memakmurkan masyarakat Indonesia Memajukan negara dan untuk berkontribusi pada perwujudan tatanan dunia yang lebih damai dan beradab Mensyukuri kemerdekaan berarti harus mampu mensyukuri dan menjaga keberadaan masyarakat Indonesia Yang majmuk dengan keberagaman suku budaya agama, bahasa, tradisi, adat istiadat Dan hazanah pengetahuan nusantara dan menjadi farduain hukumnya Wajib setiap individu bagi setiap warga negara untuk menjaga konsensus bangsa Indonesia Menjaga Pancasila, Bindika Tunggalika, Undang-Undang Danda 145, NKRI, hukumnya farduain Seperti wajibnya sholat lima waktu Kemajumukan dan konsensus nasional Indonesia selaras dengan kemajumukan yang dibangun Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW Ketika membangun kota Yathrib, mengapa kota itu namakan Yathrib? Karena dulu yang pertama kali membangun seorang bernama Yathrib Bin Laud, Bin Amlik, Bin Sam, Bin Nuh Nabi hijrah kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural Bineka Ada muslim pendatang muhajirin Ada muslim pribumi ansor Ada non muslim Yahudi tiga suku besar Banyuqainuqa, Banyuqoraidah, Banyadir Nabi Muhammad Setelah merenung Dalam-dalam Menyimpulkan bahwa Harus segera dibentuk konstitusi Yang persatukan penduduk kota Yathrib semuanya Terkenal dengan Piagam Madinah Yang bunyi antara lain Bismillahirrahmanirrahim Al-Muslimuna min Quraish Wal-Muslimuna minyatrib Wal-Yahud Wa mantabi'ahum Walhiqabihim Wa jahadama'um Innahum ummatun wahidatun Mindunin nas Ketetapan ini adalah ketetapan Muhammad Muslim pendatang Muslim pribumi Dan non muslim Yahudi Asalkan satu cita-cita Satu visi misi Adalah satu ummat Dengan demikian Kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad telah mencoba Dan berhasil Membangun masyarakat Yang dipersatukan oleh Kesamaan visi misi Bukan berdasarkan agama Dan tidak berdasarkan suku Maka Sistem yang berlaku adalah Muatonah Citizenship Bahasa sekarang adalah Negara kebangsaan Mohon maaf Gak usah kaget Di dalam Al-Quran Tidak ada terminologi Negara Islam Bukan hanya negara Islam Umat Islam pun tidak ada Kalau kita baca Al-Quran Jangan cuma kuluhu falakna Setahil saja Kalau kita baca Al-Quran Dari awal sampai akhir Tidak akan kita jumpai Terminologi Umat Islam Gak ada Yang ada Umat dan wasaton Sebenarnya apa? Artinya Al-Quran Menekankan pada Fungsi umat Bukan Legal formal Simbol umat Islam Tapi yang penting Peran umat Maka dari penyataan Al-Quran Muhammad tadi Rasulullah Tidak membangun Negara Arab Dan tidak pernah Memerintahkan Untuk membangun Negara Islam Rasulullah Membangun Negara Madinah Civilized Mutamad Din Negara yang humanis Dan beradab Negara yang bineka Berbasis Kesamaan Fisi misi Dan tujuan Selaras dengan Ajaran Islam Dan Tuntutan Rasulullah S.A.W. yang telah Terbukti Sukses membangun Negara Madinah Para funding Fates kita Membangun Dan mendirikan Negara Kedaulatan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan konsep Negara Darussalam Bukan Darul Islam Seperti diputuskan Pada Muqtamar Tahun 36 Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Maka Mendasar Dengan Spirit ini Siapa Saja Yang berusaha Menyebarluaskan Ideologi Dan Atau Bermaksud Merongrong Konsensus Bangsa Indonesia Dan Mencoba Mencoba Membuat Negara Islam Harus Diusir Dengan Indonesia Ini Walmurjifuna Filmadina Tilanuh Riyanna Kabihim Thummalai Wijawiru Naka Fiha Illa Kolila Muhammad Lompok Yang bikin Resah Bikin Rusuh Di kota Madinah Usir Muhammad Jangan Biarkan Mereka Tinggal Di Madinah Walmurjifuna Filmadina Til Riyanna Kabihim Thummalai Wijawiru Naka Fiha Illa Kolila Para Funtifun Funtifun Juga telah Bersepakat Untuk Membuat Negara Bangsa Indonesia Yang Nasionalis Religius Bukan Nasionalis Sekuler Model Mitchell Aflak Di Arab Itu Nah Pertama Kali Yang Memperjuangkan Adalah Mitchell Aflak Mitchell Aflak Itu Menantunya Goldamir Goldamir Ada Perdana Menteri Israel Dia Orang Damaskus Beragama Kristen Ortodok Dan Pendiri Partai Ba'at Nasionalis Sosialis Sekuler Nanti Aku Melahirkan Tokoh Saddam Hussein Hafidh Assad Jamal Nasir Morkaddafi Dan lain-lain Mereka semuanya adalah Aktivis Ba'at Nasionalis Sosialis Sekuler Juga bukan Konsep Nasionalismenya Ernest Renan Yang menulis Buku What is a nation Tahun 1895 Para Panteng Fatis kita Membangun Negara Bangsa Yang secara Harmonis Mampu Memadukan Antara Spirit Teologi Dan Politik Kebangsaan Mengintegrasikan Antara Nasionalisme Dengan Islam Dengan Iman Dan meneraskan Agama Dan Budaya Para Para Fondi Setelah Berhasil Menanamkan Harmoni Kehidupan Yang Nasionalist Maka Kini Dan Seterusnya Negara Bangsa Nasionalist Wajib Dijaga Untuk Selama-lamanya Maka Maka Di Timur Tidak Tidak Ada Pejuang Yang Memperjuang Islam Sekaligus Memperjuangkan Nasionalisme Tidak Ada Pejuang Nasionalis Bukan Pejuang Islam Pejuang Islam Bukan Pejuang Nasionalis Di kita Kehidupan Kehidupan Masyari Kehidupan Kehidupan Dahlan Kehidupan Salim Pejuang Islam Sekaligus Pejuang Nasionalis Dan Para Kehidupan Yang lain Jargon Hubbul Watul Iman Yang Ditutuskan Dan Diklorakan Oleh Hadrati Syekh Masyari Adalah Tonggak Sejarah Ditancapkannya Spirit Nasionalis Dan Religious Nasionalis Hadrati Syekh Kehidupan Masyari Dan Para Ulama Melihat Dengan Ainul Basira Gak usah Terima Ya The Eye of Heart Dan Itbatul Yakin Pada Zamannya Telah Prediksi Kehancuran Kehilafan Turki Usmani Dan Berpandangan Fituristik Dan Kemudian Memilih Model Dan Konsep Bernegara Yang Paling Tepat Mencontoh Model Negara Madinah Jadi Asyid Masyari Tahun Belasan Sudah Prediksi Bahwa Khilafah Di Turki Projur Marib Pasti Akan Bubar Nah Sebelum Bubar Maka Umat Islam Atau Bangsa Indonesia Ini Harus Menjadi Bangsa Yang beragama Dan Nasionalis Terima Begitu Yang 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 Menolak Tunduk Pada Penjajahan Dari Manapun Seiring Berjalannya Waktu Sesuai Prediksi Hatri Syah Masyari Pada Tahun 1924 Kehilafan Turki Usmani Hancur Banyak negara Muslim Kehilangan Arah Hancur Dan Mengalami Konflik Berkepanjangan Yang Menghancurkan Adalah Seorang Idolog Turki Terkenal Namanya Mustafa Kamal Ata Turk Khilaf Khalifah Terakhir Abdul Majid Dibuang Ke Jerman Keluarga Setelah Itu Maka Kementerian Agama Atau Kementerian Wakaf Dan Haji Dibubarkan Nama Di Turki Tidak Boleh Terlalu Arab Muhammad Tidak Boleh Mehmed Khudijah Teci Cetice Ayyub Eob Ali Alija Gak boleh Terlalu Arab Tidak Boleh Pakai Gamis Kopi Putih Di luar Di masjid Boleh Sound Sistem Di masjid Dilarang Malah Diangkara Ibu Kota Baru Azan Menggunakan Bahasa Turki Waktu Itu Pada Tahun 1936 Habis Syahsyum Masyari Bersama Para Kiai Dalam Utama Banjar Masin Mematangkan Dan Menegaskan Kembali Konsensus Darussalam Dalam Bernegara Bahkan pada Tahun 1945 Kiai Masyari Telah Keras Dan Lebih Tegas Lagi Mengatakan Man Man Barang Siapa Gugur Demi Membelah Tanah Air Mati Syahid Sama Dengan Membelah Negara Barang Siapa Berkhianat Terhadap Bangsanya Halal Darahnya Walaupun Yashim Masyari Tidak Mengatakan Kafir Tidak Barang Siapa Yang Menjadi Mata-Mata Belanda Jepang Inggris Penjajah Maka Boleh Dibunuh Fatwa Gihazim Masyari Dalam Resolusi Jihad Melawan Penjajah Dipegang Teguh Kaum Muslimin Dan Warga Nadine Di Indonesia Berhasil Menjadi Landasan Ideologi Spiritual Bagi Setiap Perjuangan Melawan Penjajah Fatwa Ini Terus Bergelora Dan Berlaku Hingga Kini Dan Harus Dibumikan Selama Namanya Untuk Menjaga Tanah Indonesia Tercinta Ini Tidak Boleh Ada Pengkhianatan Kepada Bangsa Dan Negara Siapa Saja Yang Berkhianat Dan Mengkhianati Indonesia Dia Musuh Agama Sekaligus Musuh Negara Mensyukuri Kemerdekaan Berarti Wajib Mensyukuri Mengamalkan Dan Melestarikan Ideologi Dan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Kemasyarakatan Kebangsaan Dan Bernegara Bahkan Kedepan Harus Mampu Mengekspor Idoli Pancasila Ke Dunia Internasional Agar Pancasila Mendunia Dalam hal ini Pasti akan terbawa Islam Santara Islam Yang Menyatu Dengan Budaya Pancasila Pancasila Sangat Islami Dan Dijiwai Dengan Spirit Keislaman Yang Mendalam Demikian Hanya Pancasila Selarus Dengan Prinsip Prinsip Agama Agama Lain Yang Ada Di Indonesia Oleh Karenanya Kehidupan Beragama Yang Ramah Jamai Dan Toleran Harus Dijaga Maka Jangan Biarkan Benih-benih Radikalisme Dan Intoleransi Berkembang Menjadi Terisme Dan Ekstremisme Kebinekaan Harus Dirawat Persatuan Harus Diperkokoh Persyaratan Harus Dijalankan Secara Demokratis Jangan Hanya Menjadi Topeng Dan Kedok Kepentingan Golongan Tertentu Semata Serta Keadilan Dan Kemakmuran Harus Diratakan Tidak Boleh Ada Monopoli Dan Praktek Oligarki Yang Merugikan Negara Dan Kemiskinan Rakyat Indonesia Walaupun Terus Terang Sekarang Kita Sudah Berada Di Nuansa Oligarki Seorang Mau maju Jadi Bupati Gak Penting Pinter Gak Penting Sarajana Bukan Yang Penting Yang Penting Uang Jangankan Bupati Tamar Pakai Uang Gak Usah PKB Bukan PKB Pantes Pantes Tadi Sudah Ayatnya Disinggung Ketua INF Kita Sekali Saya Tandaskan Saya Berkuat Tidak Anti Konglomerat Tapi Kita Harapkan Konglomerat Menarik Pengusaha Kelas Menengah Pengusaha Kelas Menengah Mengangkat Huruh Dan Rakyat Kecil Kalau Konglomerat Misalkan Konglomerat Kita Bunuh Berarti Atau Bukan Kalau Konglomerat Kita Rampok Hartanya Nanti Orang Miskin Bertabas Satu Itu Ya Konglomerat Nanti Miskin Kan Bukan Begitu Caranya Bagaimana Melakukan Pemerataan Tidak Tidak Boleh Ada Permusuhan Berdasarkan Beda Agama Beda Suku Nabi Menandaskan Di Madinah Tidak Boleh Ada Permusuhan Kecuali Kepada Yang Melanggar Hukum Tidak Boleh Ada Pemaksaan Beragama Janganlah Kamu Sekali Mencaci Maki Non Muslim Karena Allah Menjadikan Untuk Mereka Kebanggaannya Masing-masing Seandainya Allah Berkehendak Nisaya Manusia Buka Bumi Ini Menjadi Islam Semua Tapi Allah Tidak Menghendaki Itu Apakah Muhammad Akan Memaksa Manusia Agar Islam Semuanya Tidak Boleh Muhammad Harus Memuliakan Manusia Dan Menusiakan Manusia Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Tidak Boleh Ada Pilih Kasih Dalam Penegakan Hukum Ini Luar Biasa Ini Kita Rasakan Sekarang Lagi Saya Memperkuat Pancasila Sila Lima Itu Yang Paling Jauh Panggang Dari api Betapa Susahnya Mencari Keadilan Yang Seadil-adilnya Itu Sudah Bukan Rahasia Lagi Orang Kecil Salah Pasti Kena Hukum Tapi Yang Di atas Tenang-tenang Saja Mensyukuri Kemerdekaan Berarti Wajib Mensyukuri Dan Menjaga Keberadaan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Berpenuruk Muslim Terbesar Di Dunia Yang Memiliki Corak Kehidupan Beragama Yang Ramah Damai Toleran Serta Memiliki Kehasan Keislaman Nusantara Yang Mampu Berdampingan Sekaligus Berakulturasi Dengan Budaya Lokal Secara Harmonis Para Kiai Juga Ngerti Hukum Kisos Hukum Hudud Hukum Jinayah Ngerti Kiai Masa Nggak Ngerti Tapi Dalam Da'wah Tidak Pernah Disampaikan Yang Disampaikan Adalah Mu'asyarah Pergaulan Akhlak Karimah Akhlak Yang Mulia Mu'asyarah Bil Ma'ruf Itu yang disampaikan oleh para kiai dalam dakwahnya Tidak pernah Menyampaikan Kisas Hudud Jinayah Tidak 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 Itulah Yang diwarisi oleh Dari para wali Songo Yang tidak Menggunakan Kekerasan Atau Ancaman Tidak